Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa kembali Alhamdulillah Bisa Siaran Di pagi hari ini Bangas Kita doakan Semoga Para pendengar Dalam keadaan Sehat Walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Yaitu Sehatnya fisik kita Sehatnya raga kita Mampu kita gunakan Untuk hal-hal yang bermanfaat Dan akhirnya Fisi kita ini digunakan Untuk meraih Rida Allah SWT Amin Kita Doakan Guru kita Bu Yahya Dan keluarga Semoga diberikan Kesehatan Umur panjang Dalam ketaatan Dimudahkan Dalam semua Urusannya Urusan dunia Akhirat Usia Urusan dakwah Urusan semuanya Mudah-mudahan Dimudahkan Amin Amin Allah Amin Tema pagi hari ini Komplikasi ya Bang Yos Nah Sangat menarik Bang Yos Komplikasi Komplikasi itu Tadi definisi Bang Yos Apa Bang Yos Komplikasi Bukanlah sebuah penyakit Jadi tergantung Konteksnya Jadi kami ingin Bahwa Komplikasi ini Nanti akan kami Perluas Konteksnya Bahkan Tadi Betul yang disampaikan Bang Yos Bisa saja Bukan suatu penyakit Komplikasi itu Tetapi Di konteks lain Ya bisa juga Penyakit ternyata Jadi komplikasi itu Ya kalau disederhanakan Adalah Akibat dari Suatu penyakit Awal Atau akibat dari Suatu kebiasaan Atau akibat dari Seringnya mengkonsumsi obat Akibat dari Tindakan medis Dan banyak Jadi komplikasi itu adalah Akibat Yang awalnya itu Tubuh Misalkan tidak terjadi Suatu masalah Kesehatan Ternyata Akibat dari awalnya Ada suatu masalah Kesehatan Kebiasaan Ada mengkonsumsi obat Yang salah Atau jangka panjang Maka akan terjadi Penyakit Yang diakibatkan Tadi Jadi Komplikasi itu Akibat 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 ya Dan ini Sebetulnya Yang Kita hindari Kita upayakan Kita ikhtiar Dari Semua tindakan Tindakan Apa Gaya hidup kita Pola makan kita Kebiasaan kita Kemudian kita Bagaimana Perhatikan Kesehatan kita Sebetulnya Untuk Menghindari Komplikasi Jadi Apapun yang kita Lakukan Mengenai Gaya hidup Itu akan Kemudian Ujungnya itu Komplikasi Bang Yos Jadi Sangat panjang Perjalanannya Dan ini Yang Karena komplikasi itu Adalah Sesuatu yang Akibat Dan ada juga Yang 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 jangka panjang Maka Kadang Orang itu Lengah Lengah Contoh Misalkan Ada seseorang Ternyata tidak Memperhatikan Pola makan Sehingga Makan Berlebihan Kemudian Tidak gisi Seimbang Seratnya kurang Yang terjadi Yang Yang dimakan Mungkin yang kolesterolnya Tinggi Gorengan terus Yang berlebihan Maksud kami Maka nanti Akan terjadi apa Yang pertama Awalnya ya Nanti Kegemukan Kolesterolnya Tinggi Kemudian nanti akan Kemudian Berjalan tuh Menjadi nanti Tekanan darah tinggi Kemudian tekanan darah tinggi Tubuh masih bisa kompensasi Beberapa puluh tahun bahkan Hipertensi Tanpa keluhan Tanpa gejala Tetapi terus Berlanjut Akhirnya apa Yang lelah Nanti yang tidak bisa kompensasi lagi Jantung Kemudian Dirusak pembuluh darah Terus berlanjut Sampai nanti Kemudian ada kerusakan organ Misalkan nanti Gangguan di ginjal Gangguan di jantung Gangguan di pembuluh darah Di tempat-tempat yang vital Misalkan otak atau jantung Nah Jadi perjalanannya panjang sekali Nah Gejala-gejala yang timbul Itulah Bisa dikatakan komplikasi Dari apa Dari Gaya hidup Yang tadi di awal itu salah Seperti itu Nah Banyak dari kita Lengah Karena Komplikasi ini Timbulnya belakangan Itu ya Bang Yus Kalau di depan namanya pendapteran Kata Bang Yus Begitu ya Jadi komplikasi itu sebetulnya Keadaan Keadaan fisik seseorang Yang Yang sebetulnya bisa kita cegah Dengan Gaya hidup Sehat di awal Kemudian medical check up Yang rutin Kemudian Ya Olahraga Menghindari faktor stres Nah itu semua Adalah upaya-upaya kita Menghindari komplikasi Nah Komplikasi ini Ya tergantung derajatnya Ada yang komplikasinya ringan Ada yang Sampai berat Bahkan irreversible Seperti Irreversible itu artinya Ya Pengobatan itu Akhirnya hanya cuma Bisa Mengurangi saja Penderitaan Sifatnya paliatif Mengurangi penderitaan Dan mungkin mengontrol saja Tetapi tidak mampu Kemudian kembali ke semula Seperti apa Gagal ginjal Yang sampai derajat Yang sudah parah Terminal ya Harus cuci darah Seminggu dua kali Seperti itu Ya pengobatan yang dilakukan Adalah cuma Mengontrol saja Mengontrol Agar sistem tubuh Tetap berlangsung baik Metabolismenya Tetapi untuk kembali lagi Ke awal Seperti muda dulu Masih Masih Sehat Ginjalnya Itu berat Seperti itu Nah Untuk menghindari Hal-hal yang sangat berat itu Ya tentunya kita dari awal Harus memperhatikan Kesehatan kita Bukankah ini Kaidahnya adalah Tidak ada sakit Yang langsung berat Langsung stadium 4 Tidak ada Semua itu dari Awal itu Ringan semua Bang Yas Bertahap Bertahap Nah oleh karena itu Maka Kita harus terus Senantiasa Meningkatkan Pemahaman Pemahaman Bagaimana kita Gaya hidup sehat Bagaimana olahraga yang baik Bagaimana makan yang baik Bagaimana giji seimbang Bagaimana cara mengelola Faktor stres Nah itu sangat penting sekali Sangat penting sekali Karena itu Upaya kita Untuk Kita itu Nanti Di hari Usia lanjut Kita tetap sehat Tanpa komplikasi Seperti itu Kebanyakan orang Berobat itu Sudah ada di Stadium Yang berat Contoh Misalkan gini Ada orang Menemukan diabetes Di dirinya itu Saat sudah ada Kaki yang luka Tidak sembuh-sembuh Atau mungkin Jari-jarinya Sudah sering Kesemutan Baal Atau mungkin Matanya sudah kabur Itu sebetulnya Artinya komplikasi Sudah terjadi Padahal Sebetulnya Kalau Ditemukan Diabetesnya itu Awal mungkin Mungkin Gejala-gejala yang Dikeluhkan itu Tidak akan terjadi Bang Yos Jadi mata tetap jernih Kemudian Persarafan itu Kesemutan Mungkin tidak akan terjadi Perusaknya Pembuluh darah Juga tidak akan terjadi Begitu Karena Ada masa Dimana Seseorang yang Gula darahnya tinggi Tidak ada keluhan Selama beberapa tahun Karena tubuh Masih kompensasi Dan organ-organ Di tubuhnya Masih mampu Bertahan Masih mampu bertahan Tetapi Lama-lama Jika tidak terkontrol Maka Muncullah Keluhan-keluhan Dan kalau sudah Muncul keluhan itu Ya Akan lebih sulit lagi Untuk membuat sehat Karena begini Ada pertanyaan Dari pasien kami Kalau diabetes Melitus itu Bisa sembuh Tidak Ya kami jawab Tergantung Tergantung Stadiumnya Derajatnya Kalau Pada awal-awal Diabetes Atau mungkin Masih kondisi Pradiabetes Jadi ada kondisi Di mana Diabetesnya belum Tapi juga Agak tinggi Gula darahnya Maka itu sudah Lampu kuning Lampu kuning Maka harus segera Evaluasi Gaya hidup Evaluasi Pola makan Evaluasi Olahraga Nah Jika memang Ditemukan Seawal mungkin Mungkin Seseorang tersebut Tanpa intervensi Obat Dia akan membaik Bang Misalkan Kalau secara teori Keadaan Pradiabetik Itu adalah Gula darah Rata-ratanya Misalkan 140 Sampai 180 Maka itu Dikatakan Lampu kuning Lampu kuning Hati-hati Nah Jika tidak Kemudian langsung Merubah gaya hidup Maka nanti Akan masuk ke Diabetes Diabetes pun Awal dulu Awal Iya awal Bahkan tanpa Gejala Biasanya Begitu Jadi sangat penting Sekali Kita itu Memang Bersahabat Dengan dokter Dengan perawat Dengan bubidan Dengan ahli kesehatan Ahli gizi itu Jangan sampai Nunggu sakit Ya sekarang Saat sehat ini Kita harus Bersahabat Jadi Konsep puskesmas Kan sebetulnya Tempat konseling Bang Yos Bukan tempat berobat Iya Jadi kalau berobat itu Di rumah sakit Kalau puskesmas itu Promotif Preventif Artinya Mencegah Iya Seseorang yang masih sehat Bagaimana dicegah Jangan sampai sakit Seperti itu Bang Yos Jadi Komplikasi itu Bisa juga Jadi makna komplikasi itu Sangat luas Jadi intinya Sesuatu yang diakibatkan Dari mungkin penyakit Awal Mungkin gaya hidup Mungkin konsumsi obat Yang jangka panjang Mungkin tindakan medis Tertentu Tindakan medis tertentu Misalnya apa Misalnya Ada seseorang yang Karena suatu infeksi Yang sangat berat Yang mungkin Atau suatu keganasan Akhirnya misalkan Organ tubuhnya Ada yang Diamputasi Misalkan Maka akan terjadi Komplikasi Atau menimbulkan Penyakit yang lainnya Karena Apa Ada penurunan Performa tubuh Gitu kan Tubuh kita kan sudah Sempurna begini Misalkan Ada Ada kelenjar Misalkan yang diambil Maka ya nanti Sesuatu Enzim yang diproduksi Kelenjar tersebut Nanti akan digantikan Oleh Obat dari luar Begitu Jadi Termasuk itu Dikatakan komplikasi Itu Bang Yos Dan Semua Semua Keadaan tubuh kita sekarang Keadaan fisik kita sekarang Keadaan kesehatan kita sekarang Itu jika ada sesuatu yang Misalkan Tidak normal Maka jika dibiarkan Akan menuju komplikasi Misalkan Seseorang Sebetulnya Tidak ada keluhan Bang Yos Kemudian datanglah Ke puskesmas Cek tekanan darah Cek gula darah Cek kolesterol Kemudian Cek kesehatan mata Kemudian Cek jantung Nah Atau cek urin Maka itu semua nanti Bila mana Ditemukan Keadaan-keadaan Yang Indikatornya itu Harus dikoreksi Artinya tidak normal Maka itu harus Segera Evaluasi Iya Di evaluasi Di intervensi Kalau dengan obat Dengan obat Misalkan Kalau ternyata Tekanan darahnya Oh ternyata tinggi Ada ya Ada tekanan darah tinggi Yang tidak Tidak bergejala Bang Yos Maka orang tersebut Harus minum obat Pengontrol Tekanan darahnya Walaupun Tanpa keluhan Nah itu Jadi Dengan ditemukannya Seawal mungkin Maka Kita berupaya Orang tersebut Sehat terus Tidak ada Gejala-gejala Yang timbul Nah Kita sering Sering mengatakan Bahwa Ada-ada istilah Silent killer Bang Yos Jadi Seperti Hipertensi Tekanan darah tinggi Yang tanpa gejala Kalau tekanan darah tinggi Bergejala itu Sebetulnya Itu Akan mengantarkan orang Kan berangkat ke dokter Berangkat periksa Tapi kalau tekanan darah tinggi Tidak ada keluhan Bahkan Ini malah jadi justru Buat sebagian orang Ini malah bangga Saya dokter Tekanan darah tinggi Dua ratus Tekanan darahnya Dua ratus Tapi saya Alhamdulillah Gak pernah sakit Gak pusing Gak pusing Jadi Memang Kenapa gak pusing Kenapa gak sakit Itu karena Badannya mampu kompensasi dulu Selagi mampu Mampu kompensasi Tetapi Badan kita itu Ada titik Dimana kompensasi Sudah tidak bisa lagi Dan itulah Masuk Stadium awal Suatu penyakit Begitu Jadi Kalau tekanan darah tinggi Apa komplikasinya Ya tentunya Kalau tekanan darah tinggi Yang capek apa bang Yos Kan jantung Jantung Karena yang berkewajiban Memompah Darah Memompah cairan Memastikan sirkulasi Cairan di tubuh kita Tetap berjalan Setiap saat Gak boleh berhenti Itu jantung kerjanya Nah Kalau kemudian Yang dipompa ini berat Karena tekanan darah tinggi Maka jantung itu Kerjanya akan lebih berat Padahal jantung itu Kerjanya 24 jam sehari 30 hari seminggu Tanpa istirahat Tanpa Tanpa jeda Nah Apa yang terjadi Ya jantung Dia akan terus kompensasi Untuk memenuhi Memastikan Aliran darah lancar Tapi ada titik Dimana jantung Lalah Capek Akhirnya masuklah Jadi Bahasanya banyak Ada Ada lemah jantung Ada Banyak sekali Ada kemudian Kalau biasanya Kompensasi itu Ditandai dengan Jantungnya bengkak juga Jadi kardiomegali Jantung bengkak Lemah jantung Mudah capek Mudah lelah Itu dari stadium awal Dari suatu Komplikasi Hipertensi Yang terjadi di jantung Nah itu Bang Yos Dan itu jika kemudian Tidak segera juga Merubah pola Pola-pola gaya hidup Itu nanti Naik tuh Naik kelas Stadium 2 Stadium 2 Terus Stadium 3 Stadium 4 Begitu Dan ada Satu yang Sangat berat Dalam Suatu Perubahan gaya hidup Bang Yos Jadi Kalau misalkan Disiplin makan Itu mungkin Seseorang masih bisa Mengusahakan dengan mudah Olahraga Itu akan sesuai Dengan kondisinya Itu juga bisa Setiap saat Bisa dilakukan dengan mudah Ada yang lebih berat lagi Yaitu apa Mengelola faktor stres Nah ini kadang-kadang Perlu perjuangan Yang luar biasa Dari seseorang Karena Mengelola stres Inilah Sebetulnya Stres itu Menjadi faktor Yang paling dominan Dalam Menentukan Kebugaran Tubuh seseorang Tetapi juga Yang paling sulit Untuk Dikelola Tapi kalau sering Denger radioku Itu juga akan Semakin pandai Mengelola faktor stres Karena Kalau stres itu Ada hubungannya Dengan Kekayaan hati Jadi Ada orang Yang di segala Kondisi Di segala Kondisi Situasi kesulitan Senyum Seperti Seperti Bang Yos Baik Nanti Kita akan Bahas lebih panjang Tentang mengelola faktor stres Kita beriksa Oke Untuk sahabatku Kita beriksa sebentar Kita sambung lagi Di sesi berikutnya Sahabatku yang mau tanya-tanya Untuk Ke acara ini Anda bisa Pergunakan Telepon Di 085-284-700-147 Whatsapp Di 081-321-461079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radioku Cirebon Kami segera kembali Kembali Anda ikuti Program spesial Sehatku Hanya Di Radioku Inspirasi Sepirit Hati Baik Anda masih Bersama kami Radioku Network Dalam program Sehatku Dan pagi ini Kita masih membahas Tentang komplikasi Ya Yang memang Kalau saya beri Kesimpulan sedikit Ini akibat dari Gaya hidup yang salah Karena kita mungkin Tidak sesegera mungkin Evaluasi Bila ada Gejala-gejala penyakit Nah tadi Sebelum kita beri Kita Pengen banget Membahas Mengelola faktor stres Ini yang kata dokter Sangat Spesial sekali Kenapa ini yang dipilih Dokter Jadi definisi sehat Menurut WHO Adalah Sempurna lahir batin Iya Jadi kalau Bang Yos Badannya sehat Bugar Bebas Keluhan Itu lahirnya Bebas penyakit lahir Tetapi Kok Cemasan Khawatir Hujan Ngeluh Panas Ngeluh Nah itu sudah Tidak sehat 100% Itu Bang Yos Nah itu Tidak sehat 100% Artinya Segala kondisi Mengenai Psikologis kita Maka Ya harus Diobatin Itu Didefinisi Penyakit oleh WHO Sehat lahir batin Iya Harus lahir batin Jadi Indikator Sehat lahir batin Itu ya Sehat fisik Itu artinya Bebas keluhan Ya kan Tidak pusing Tidak mual Tidak batuk pilak Nah kalau Sehat batin itu ya Ya hati yang gembira Bersyukur Nah titik puncak Dari sehat batin itu Bersyukur Bang Yos Dan cara bersyukur ini ya Nah itu ilmunya Bang Yos Kan begitu Ilmunya Bang Yos Iya Jadi titik dari semua Indikator bahwa Dikatakan 100% sehat Saat bersyukur Nah Ilmu bersyukur inilah Yang harus kita terus Asah pelajari Karena ini Yang paling sulit Begitu Paling sulit Bahkan semua orang Saya yakin Mungkin gak ada yang 100% Mampu bersyukur Adanya menuju Supaya gampang bersyukur Gitu Iya Kan tetap aja Bahwa manusia Ya Makhluk yang doif ya Artinya gini Ya ada keluh Kesah Ada kesulit Ada bisa marah Ada bisa Bisa mengeluh Tetapi Yang penting adalah Kalau dari sisi medis ya Tidak berkepanjangan Jadi Dikatakan stres itu Dapat mengguguh kesehatan Jika berkepanjangan Bang Jika berkepanjangan Apalagi kok stresnya kronis Ada yang kronisnya Ya ada Seperti apa Ya marah setiap hari Terus Artinya gini Artinya gini Kita itu setiap hari kan Psikologis kita dinamis Bang Melihat sesuatu Ada spontanitas Kita kesel Kita kecewa Kita mungkin mengeluh Tetapi kemudian Ya kita langsung Disitu ada Ada bemper Begitu ya Astagfirullahaladzim Gak boleh Gitu kan Ada Ada diskusi Dalam hati kita Akhirnya kita Positif juga Pada akhirnya Begitu Bang Jadi Kemampuan untuk Seperti itu Harus kita asah terus Harus kita asah terus Agar Kita Pada ujungnya Memperoleh Derajat kesehatan Yang sempurna Begitu Insya Allah Kami sering Tadi malam Ada pasien Sebetulnya gini Kadang stres itu Tidak Seseorang tidak merasa stres Tidak merasa stres Padahal dirinya stres Memang harus dibantu oleh psikolog Cuma kami bukan psikolog Cuma membantu secara sederhana Begini Contoh Misalkan Ada suami istri ini Kemudian Suaminya ini Biasa pulang kerja Jam 4 sore Biasa jam 4 sore pulang Kemudian kok sampai jam 6 sore Belum pulang Belum pulang Maka reaksi kan beda-beda Ada yang pertama Langsung gelisah Nelfon kantor Itu berapa persen 100 persen ya Ini kita coba Beberapa reaksi yang sangat mungkin ya Hasil risetnya Nelfon kantor Maaf Pak Budi sudah pulang belum Gitu kan Oh namanya Budi Sudah pulang dari tadi Contoh Oh Fulan lagi Fulan Biasanya kalau buat contoh Fulan Pak Fulan udah pulang belum Gitu kan Nah terus Rasa penasaran Itu yang tadinya itu Mau makan Tidak jadi makan Bang Yos Sudah disiapin makan Di meja makan Iya tetap Nelfon makan hilang Yang kedua Panik Nelfon teman-temannya Seperti itu Yang ketiga Ada Seorang ibu yang Sudahlah Paling ada kebutuhan Ada keperluan Enjoy Kira-kira Yang paling sehat Yang mana Kan gitu Nah ini kan kehidupan kita Sehari-hari Menyikapi Sesuatu Kejadian Keseharian kita Bagaimana kita Menyikapi Anak Menyikapi Pasangan Menyikapi Keadaan finansial Ya kan Atau menyikapi Hal-hal yang tidak terduga Bahan bocor Macam-macam Kan genteng bocor Macam-macam Itu ternyata Reaksi seseorang Itu berbeda-beda Iya Ada yang dengan Keluh kesahnya Ada yang kemudian Dengan Dengan Bahkan marahnya Ada yang Sangat Ya itu semua Tidak mempengaruhi Dohirnya Santai saja Begitu Santai saja Nah itu semua Harus kita identifikasi Kita termasuk Tipe yang mana Begitu Tipe yang mana Jadi Jika kita termasuk Tipe yang Mudah cemas Mudah khawatiran Mudah panik Kemudian Bahkan yang lebih Ningkat lagi Derajatnya Sudon Kemudian terpikir Hal-hal yang negatif Itu sebetulnya Itu dikatakan Penyakit Gak ditiru ya Jadi kalau Beliau ini harus Konsultasinya ke dokter jiwa Begitu Kalau kronis loh ya Kalau kronis Tetapi kalau Misalkan Cuma Misalkan reaksi Awal Sesaat Misalkan Kok belum pulang ya Dan jantungnya Tetapi kemudian Semuanya ada yang ngatur Ya Allah Netip suami saya Di luar Langsung rendah lagi Jantungnya bagus lagi Tapi harus ikhlas itu dok ya Itu latihan Latihan Ada yang Di luarnya begitu Latihannya masih mengkel Ya betul Nah Mengkel itulah Tanda berarti Perulatihan Terus latihan Latihan Karena Hampir semua penyakit Itu diawali dari hal-hal Seperti itu Hal-hal seperti itu Jadi Napsu makan kita Detak jantung kita Itu semua dipengorohi Psikologis Nah ini buat ibu di rumah Barangkali pelajaran ya Jadi Memang Tapi memang Apa namanya Hal itu perlu memang dilatih Dilatih dan dipelajari Dan terus Dan Ya itulah Gunanya Maji Bisa lah biasa Jadi memang Untuk itu semua Ada seseorang yang harus belajar Banyak membaca Mendengar Pelajari kehidupan Mungkin Apa yang dialami oleh orang lain Ada juga yang Ya kita Bergurunya Belajar gitu Jadi Jadi Yang paling sempurna Berguru Bang Yos Jadi gini Kalau kita belajar Dengan buku Maka Ya buku itu Tidak mampu Memahami Watak Yang membaca Yang membacanya Tapi kalau guru Itu apapun yang terjadi Pada Hati kita Watak kita Tabiat kita Guru tahu Nah Ya pentingnya itu Jadi kami sering Sering menjadi Suatu Nasihat nih Bagi semua orang Harus melatih Melatih Belajar terus Menerus Tidak ada Tidak ada selesainya Belajar itu Dan belajar apa Ujung-ujungnya Sebetulnya Belajar itu Supaya kita itu Ya akhirnya Meraih Bahagia Jadi Sehat lahir batin tadi Sesuai WHO Begitu ya Jadi Kalau kami Kalau mengobati pasien Harus seperti itu Tidak bisa kita Ngobatin Pasien kami Sakit kepala Lalu kami Kasih obat Sakit kepala Suruh pulang Tidak bisa Tidak bisa Iya Kami selalu Katakan bahwa Obat ini Bahkan Tidak perlu Diminum Misalkan sakit kepala Yang kami Diagnosa Ternyata Ternyata Pada hasil Anamnesanya Tidak tidur Dua hari Atau mungkin Memang anaknya Sedang sakit Atau mungkin Ada kesulitan Finansial Maka sebetulnya Sakit kepalanya Itu tidak perlu Obat Tetapi tadi itu Mengelola Bagaimana menghadapi Masalah-masalah tersebut Tadi Sehingga Kalau dia berhasil Keluar dari Situasi yang Menurut Sebetulnya sih Masalah mungkin Tidak hilang Tetapi Kadang hati itu Bisa lebih tenang Lebih ikhlas Lebih pasrah Melepas Tawakal Itu lebih nyaman Dan itu Bang Yos Ada obat Di dalam tubuh kita Yang alami Jadi Tubuh kita itu Seperti kita sering bahas Ada hormon endorfin Hormon endorfin itu Kalau Bang Yos Sedang pegel Sedang capek Sedang pusing Sedang diatakan Tubuh turun Endorfinnya keluar Sehat Bang Yos Langsung Yang tadi lemes Jadi kemudian Jadi Jadi semangat Yang tadinya Kemudian lemah Jadi bertenaga Yang tadinya Sudah mungkin Pegel-pegel Bersin-bersin Jadi fit kembali Itu hormon itu Apa? Hormon itu bisa Dirodus setiap hari Bisa Hormon endorfin itu Akan muncul Saat kita merasa Gembira Senang Begitu Nah Masalahnya Di sini Bang Yos Bahwa Sebagian dari saudara kita Itu gembira Itu Banyak syarat Bang Yos Dan bahkan Syaratnya itu Kadang-kadang yang sulit Dan dia tidak punya Gitu ya Ya Syaratnya kini Bang Yos Yang tidak punya rumah Pengen punya Syarat bahagianya Padahal punya rumah Ya Yang masih punya utang Syarat bahagianya Selunas utang Ya repot Kalau kayak gitu Artinya kita untuk bahagia saja Harus ditunda dulu Harus keinginannya terpenuhi Seperti itu Nah Harusnya Adalah bahagia ini Bisa kita kondisikan Ya detik ini Detik ini Apapun kondisi Anda Apapun situasi Apapun problem Anda Itu Anda bisa masih bahagia loh Gitu Jadi kita tuh punya Kalau kita belajar terus Kita akan dimampukan Melihat sudut pandang Yang selalu bahagia gitu Dari semua masalah Bang Yos Dari semua masalah Seperti itu Dan itu Latihan Latihan Ya Kami sering menakuti-nakuti pasien Bang Yos Jangan dong Beginilah maksudnya Kalau orang tua Terutama orang tua Bang Yos Orang tua itu Kalau sedikit saja Terganggu psikologisnya Biasanya memicu sakit Entah makannya mugok Entah kemudian tidak bisa tidur Kemudian jadinya ya akhirnya sakit Gitu ya Ya itu biasanya awalnya Dari sebetulnya psikologis Ya Stres itu ya Stres Nah Jadi Untuk kita yang masih muda Supaya nanti kita Mampu mengelola stres kita Tetap senyum di kondisi apapun Latih dari sekarang Ya Lati dari sekarang Tepat ya Mumpung kita masih muda Masih kuat Jadi kalau nanti Kalau sudah dua Sudah Loyo ya Agak sulit dok ya Kalau Dan Situasi pandemi ini Bang Yos Luar biasa Manfaatnya Ya manfaat Jelas Jelas ada manfaat Jelas Saya selalu melihat dari sisi pandang Manfaat pokoknya Dari segala hal itu Nah Cuma Maksudnya banyak saudara kita Yang akhirnya cemas Ketakutan Paranoid Bang Yos Pandemi Ya Bang Yos Ya Bang Yos Santai sekali Dalam Menghadapi pandemi ini Kan sama Bang Yos Yang penting itu Bermasker sempurna Selesai Saya sering katakan Supaya Terlepas dari Psikologi Cemas Khawatir Ketakutan Gini loh Yang penting Kita itu sudah Bermasker sempurna Sudah ikut anjuran pemerintah Anjuran dokter Bermasker sempurna Tidak keluar rumah Kalau tidak penting Tidak berkerumun Maka Mau sakit atau tidak Itu baik semuanya Nah selesai Sudah Gitu Jadi Itu rumusnya Jadi Khoirihi wassarihi minallah Sudah itu saja Selesai Sudah gitu ya Jadi Kalau sakit ya baik Sehat ya baik Semuanya baik Kita cuma perlu ikhtiar saja Nah itu Sudah Satu Sudah Stres berkurang Termasuk semua hal Begitu Semua hal Kita latih Untuk bisa melihat Dari sudut pandang Yang positif Itu Luar biasa Kekesehatan Bang Yus Luar biasa sekali Iya Jadi Diatahan tubuh Oke Oke Ada yang bertanya Via Facebook Kita akan coba jawab dulu Walaupun di luar tema Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Al-Fatih Allah Mas'u'lalas Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Maaf dokter Saya izin bertanya Anda punya penyakit gigi dok Tapi Dari bengkak Di gigi itu Merembet sakit Ke kepala Dan ke dada Dok Apa itu Juga Komplikasi Sukeran dokter jawabannya Betul Jadi Kalau ada Gejala-gejala Penyakit Keluhan Yang diakibatkan Oleh penyakit Sebelumnya Itu namanya Komplikasi Jadi Pengobatannya pun Harus Sakit awalnya Itu yang ditangani Jadi kalau misalkan Sakit kepala Akibat Infeksi gigi Giginya ditangani Nanti sakit kepalanya Hilang sendiri Jadi Jadi gigi itu Jika ada masalah Itu bisa dari Yang cuma lokal Keluhannya Di situ Digusi Gangguan makan Bisa juga Sampai kalau sudah Mengenai gangguan Kesarap Sakit kepala Jadinya Sakit kepala Migren Bisa migren Bisa Bisa Sepertiga Sepertempat Sepertlima Setengah Kan Kalau migren Setengah Setengah Separuh Kepala Sepertiga Sepertima Intinya sama Semuanya Jadi Tangani Penyebab Awalnya Giginya Begitu Untuk Al-Fati Berikutnya Dari Mbak Lilis Marlina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Nabi Muhammad Allah Masalli Wasallam Afan Dokter Mau bertanya Ada Hamba Allah Seorang wanita Umurnya 22 tahun Punya Diabet Gula Darahnya 400 Gak suka Keluhan Itu kenapa ya Suka sering Buang air kecil Itu kenapa ya Dok Syukuran Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gula darahnya 400 ya Tidak ada Keluhan Ya mungkin Itu di awal Jadi kalau Stadium awal Dari suatu diabetes Itu bisa berlangsung Puluhan tahun Jadi diabetes Sangat mungkin Dimulai pada Usia 35 Atau 40 Nah baru Nanti ada keluhan Pas usia 50 Bisa Bisa terjadi Seperti itu Nah Ginjal awal Tadi itu Banyak Banyak Kencing Buang air kecil Kemudian haus terus Begitu Kenapa Jadi secara teorinya Jadi karena Gula darah Yang beredar Di pembuluh darah Itu sangat tinggi Maka Ginjal akan berusaha Mengeluarkan Mengurangi Ya ginjal Mengurangi Dengan cara apa Ya nanti Si gula darah ini Akan dibuang Akan dibuang Dengan urin Ya karena Karena yang dibuang Harus banyak Ya terus Jadi produksi urinnya Banyak Seperti itu Sehingga juga Ya akan Berkorelasinya Dengan haus Begitu Jadi Kalau sudah demikian Intinya adalah Kontrol teratur Harus silaturahmi Selalu Dengan dokter Jadi Bagi Saudara kita Yang sudah Memang Punya gula darah Yang diatas 200 300 400 Maka Tentukan Satu dokter Tentukan Satu dokter Yang menurut Anda adalah Bisa konsultasi Nyaman dengan Anda Menurut Anda Paling ramah Gitu ya Karena apa Karena Karena harus nanti Jengka panjang Ini urusannya Jangan sampai Yang berkesan Dokternya jutek Dokternya gak bisa Komunikasi Gitu kan Maksudnya ini Subyektif Tapi ya Sebetulnya subyektif Sebetulnya itu Itu hanya subyektif Pandangan pasien Cuma Makanya Anda pilih Yang menurut Anda Paling nyaman Dokternya Supaya apa Supaya nanti Anda Teratur minum obat Dan teratur kontrol Begitu ya Jadi Minum obat pada Penderita diabetes Jangan nunggu keluhan Tetapi Jika memang diketahui Gula darahnya tinggi Ya harus rutin terus Minum pengontrol Obat gula darah Setiap hari Setiap hari Kenapa harus tunjuk Satu dokter Supaya jangan pindah-pindah Karena apa Begini Pengobatan diabetes itu Memerlukan dosis Yang tepat Dosis yang tepat Untuk orang tersebut Contoh Misalkan Kalau ada 10 orang diabetes Sama-sama gula darahnya 400 Maka 10 orang itu Punya dosis yang berbeda-beda Beda-beda Tidak sama Oleh karena itu Dokter akan mengawali Biasanya dengan dosis yang paling rendah Kemudian kalau gula darahnya tinggi Di evaluasi lagi Naikkan dosisnya Naikkan dosisnya Terus Sampai di titik Gula darahnya terkontrol Artinya biasanya di bawah 200 Nah setelah itu Ya sudah Itu artinya dosis yang paling tepat Untuk orang tersebut Dan lanjutkan terus Jangan pindah dokter Jadi Salah jika ada yang bilang begini Ah Berobat ke dokter Fulan Kok gula darahnya gak turun Salah Karena harusnya Anda tetap datang lagi ke dokter Fulan Supaya nanti kemudian obatnya itu berkesinambungan Terevaluasi dengan baik Dan dosisnya dapat Yang didapatkan itu tepat Seperti itu Jadi jangan pindah dokter Kemudian harus rutin Maka pilih dokter yang nyaman untuk Anda Secara subyektif Seperti itu Nah ini kan milih dokter yang nyaman itu gak sekali dok aduk ya Pindah lagi Pindah lagi Ya cari dokter radioku saja Nah aduk langsung promonya keluar Nah ini emang kita harus selaturami ke dokter ya Jadi selaturami ke dokter tidak harus nunggu Harus nunggu sakit Bahkan ini pendengar Yang sehat-sehat nih Bang Yas Yang sehat-sehat nih pendengar nih Ya selaturami ke dokter Dok saya alhamdulillah sehat dok Bagaimana supaya saya gak sakit Itu sebetulnya itu Jadi jangan ke dokter itu pas sakit saja Ya medical check up Kemudian pastikan Memang ada dokter keluarga Jadi dokter keluarga itu Sehingga kita itu Apa ya Merasa Kalau tidak hanya pas sakit Tapi kita misalkan gini Bagaimana menurunkan berat badan Bagaimana kita menaikkan berat badan Bagi yang kurus Kemudian Oh itu dokter berbadi itu biasanya Ya Nah memang konsepnya harus seperti itu Sekarang itu Jadi setiap orang harus punya sahabat Entah dokter, bidan, perawat Seperti itu Seperti saya paling tidak Saya minggu sekali ketemu dokter Nah semakin nambah usia Semakin harus sering saya teranggi sama dokter Bang Yus harus seminggu sekali ketemu saya Saya seminggu sekali ketemu dokter Baik Masih ada pertanyaan lagi Kita coba Menjawab dari Siapa ini? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari umi jindan di Berbes Semoga dokter dan bangil selalu diberikan kesehatan Amin Mau tanya dokter Kenapa ya akhir-akhir ini kok sering berdebar Jantung Setelah makan Itu kenapa ya? Apakah ada gangguan jantung? Apa gimana? Ya udah Syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau dapat rejeki Kalau saya biasanya gitu Kalau mau dapat Banyak kerja berdebar Gak gini ya Jadi berdebar itu Banyak sekali faktor Banyak sekali penyebab Ada yang memang serius Ada yang memang ya Sesuatu yang normal sebetulnya Umi jindan usia berapa ya? Ya ini Kalau saya lihat pertanyaan lama-lama Ada di angka 4 Kalau gak salah ini Jadi gini Berdebar itu Bisa juga dari aktivitas kita Misalkan nih Seorang Bang Yos Yang usianya 35 tahun Itu jalan dari parkiran Agak jauh nih parkiran Al-Bajah ini sampai ke radioku Itu berdebar itu Jadi setiap aktivitas kita Itu meningkatkan detak jantung Ya semakin berat aktivitasnya Semakin tinggi detak jantung kita Naik tangga Angkat beban Ngejar-ngejar Ya cucu Atau ponakan ya Nah itu Ya berdebar Biasanya Biasanya ya Sama dengan Dibarangi Ngos-ngosan Biasanya Dan itu sebetulnya Normal Normal Cuma kalau kemudian Kok aktivitas seringan Saja berdebar Ngos-ngosan Nah ini harus Evaluasi nih Evaluasi Ya silaturahmi ke dokter Silaturahmi ke dokter Tapi sebelum ke dokter Nah evaluasi dulu Gaya hidup Pola hidup Apakah berat badannya ideal Apakah sudah cukup Geraknya Olahraganya Berjemurnya Apakah tidurnya sudah berkualitas Nyenyak Ya tidak Tidak penting durasi ya Kadang-kadang Tidur ada orang yang 2 jam 3 jam 4 jam Tapi dia nyenyak Tidak masalah Begitu Kemudian Nah faktor Psikologis Barangkali Ada cemas yang sangat halus Memikirkan anaknya Yang di luar kota Yang dipondok Sedang apa Hujan-hujan begini Sudah makan apa belum Itu Itu mengganggu loh Mengganggu Kalau itu kemudian Apa Responnya negatif Begitu ya Tiba-tiba Respon negatif begini Tiba-tiba Sudah mau makan Tiba-tiba Orang tua ingat Anaknya yang dipondok Jadi tidak mau makan Itu negatif artinya Negatif Jadi Jadi kadang-kadang Sangat 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 Simple Dan sangat halus Bahkan orang tersebut Tidak sadar Bahwa dia sedang cemas Tapi ya itu Ada reaksi di tubuh Dan itu tadi berdebar Termasuk ya mungkin Tadi ya Makannya Apakah setiap makan begitu Ataukah Kalau makannya buru-buru Kan Bisa juga dievaluasi lagi Jadi kalau makan Umur 33 Bang katanya Jadi makan Makannya mungkin Buru-buru Ditunggu Ada yang nunggu Ya ada yang nunggu Piringnya Ada yang nunggu Piringnya gantian Itu berdebar setelah makan Kan gitu Ya 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 bentar Nah itu bisa berdebar-debar Makannya Makan Pelan-pelan Yang seperti kita sudah bahas Itu beberapa bulan yang lalu Makan Kunyahannya Berapa kunyahan Bang Yos? Ada 100 kali 30 berapa itu? Ya intinya gini Semakin banyak mengunya Semakin baik Betul Kalau Bang Yos makan buru-buru Itu sebetulnya Kurang baik Dari kesehatan Ya juga dari Itu tadi Ada makan Makan pelan-pelan Jangan terlalu kenyang Ya Walaupun yang dimakan adalah Makanan kesukaan kita Sudah lama gak ketemu Ya tetap makannya pelan-pelan Ya Tapi biasanya kalau Makan kalau Bang Yos kan Pakai tobak ya Bang Yos Kalau pas mendok Karena kalau menunya enak Jadi harus cepat-cepatan Karena iya takutnya Kita sedikit teman kita yang banyak Ini bercanda ya Jadi Makan yang tuman inah Posisi yang nyaman Jangan terlalu kenyang Nah itu Itu upayanya sih Mungkin itu Mizinan Insya Allah Gak usah dipikir Debarannya Kalau masih muda Biasanya ya hanya faktor Lelah saja capek Mungkin terlalu buru-buru Itu saja insya Allah Baik kembali kita Istirah sejenak Kita sambung lagi Di sesi berikutnya Dan seperti biasa Untuk Anda yang mau ikut Berinteraksi di acara ini Anda bisa bergunakan Telepon 085-2847-00147 SMS atau WhatsApp Di 08132-1461079 Facebook Anda bisa ketik Radio Kujerbon Kami segera kembali Program Sehatku Akan segera kembali Setelah jeda berikut ini Kembali Anda ikuti program spesial Sehatku Hanya di Radioku Inspirasi Sepirit Hati Anda masih mendengarkan Radio Kujerbon Radio Kujerbon Dalam program Sehatku Bagi Anda yang mau berinteraksi Anda bisa bergunakan Telepon 085-284-700-147 SMS Atau WhatsApp Di 08132-1461079 Facebook Anda bisa ketik Radio Kujerbon Kita coba Terima Penelepon Berikut ini Baik Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alai Dengan siapa di mana? Dari Yumi Inca Sang Yasa Di Zindang Panjuran Oh Zindang Panjuran Oke Ada yang ditanyakan Amin Amin Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pertanyaannya Tapi di luar tema Silahkan Umi Ini apa sih Kan udah makan Udah syarapan Cuman perutnya Kan masih bunyi Jadi sekitaran Sebelah perut Sebelah kiri Ke atas Bunyinya Seperti Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Bunyi Kayak rebanaan gitu Bagus dong Baik Baik Itu aja dokter Semoga dokter Dan keluarga Selalu Kamu Buat dirinya Sama ummi Sama Sama Basa Selalu Amin Syukran Waktunya Ditinggu Jawaban Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kalau ada Kalau ada Bising usus ya Bising usus itu Ada yang sampai terdengar Sampai tetangga Ya tetangga duduk Maksudnya Sebelah Yang gak sampai tetangga rumah Ada juga yang Bisingnya itu Kedengeran sama Yang alat dokter itu tuh Yang ditempelkan di telinga Nah Stetoskop Stetoskop itu ya Jadi kalau Itu kaget kayaknya dokter Kalau lagi Ngeperiksa Bangi Ah itu bang Ya saja Jadi Kalau ada sampai Kedengeran Itu udara saja Udara yang mengalir Biasanya Ya biasanya Itu nanti Kalau Mungkin ya Karena mungkin Jarang sendawa Sehingga ya Banyak udara Di pencernaan Dan gak apa-apa Itu gak masalah Yang penting Indikatornya adalah Makan normal Masih Napsu makan bagus Tidak ada Diare Udah Gak masalah Gak usah didengerin Bising khususnya Jadi makan jangan berlebihan saja Jangan terlalu kenyang Jadikan yang sehat itu Isi lambung kita Sepertiga makanan Sepertiga air Sepertiga udara Dan sepertiga makanan itu Volumenya sekitar Kalau Ya satu centong nasi Itu yang paling sehat Sebetulnya Satu centong nasi Kalau dua centong nasi Itu agak sedikit Sudah Agak berlebihan Kalau tiga centong nasi Itu ya Nanti Udara gak ada tempat lagi Disitu Sehingga nanti Lambung kita Full dengan makanan Jadi Jadi kalau Satu centong nasi Setara kalau kita makan Itu satu porsi Satu porsi Biasanya Di rumah makan Rumah makan Itu bukan Kok pelit sih Rumah makannya Nasinya sedikit Bukan Itu udah hasil Ngukur Udah hasil Nimbang Jadi nasinya Segitung Kalau Bang Yos Nambah Nasinya dua Itu Itu Bang Yos saja Pribadi Intinya Bukan kurang Bukan pelit Rumah makan itu Tapi yang sehat Begitu Nasinya Suwil Ini apakah Emang Karena harga Nasinya murah Sebetulnya Itu Hasil Dari banyak Faktor Bang Yos Satu Soal kalori Kedua Sebenarnya Psikologis Kalau Bang Yos Bikin rumah makan Kemudian Menunya Porsinya besar Itu yakin Gak berkesan Karena Orang itu Kalau makan terlalu banyak Itu nikmatnya Gak ada Gak ada Justru saat Kurang-kurang dikit Itu Makin kurang Makin enak Makin bikin penasaran Betul Jadi saat berlebihan Kurang enak Begitu ya Ada penelan Kita coba Angkat dulu Selamat pagi Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Di mana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya silahkan Ibu Allahumma Sohli Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Dengan siapa Di mana Dengan siapa Di mana Ya langsung Aja silahkan Ini delay Kayaknya Halo ya Bu Silahkan Bu Baik Masih tersambung Masih tersambung ya Masih tersambung Masih tersambung Tapi ke radionya bukan suara saya ya Bukan suara ibu Suara siapa dong Tidak jadi delay itu Silahkan ibu Komunikasi lewat Ininya aja Lewat komunikasi Lewat komunikasi Telepon saja Sama di radio juga ada Ya Mungkin karena Terlalu kecil Volumenya Silahkan Silahkan Delay 10 detik Halo Assalamualaikum Selamat pagi dokter Ya silahkan ibu Selamat pagi juga Kang Yos Iya Selamat Iya Silahkan ibu Langsung Pertanyaan Iya Saya Mbak Niyar Bang Yos Selamat pagi dokter Ya silahkan Tempoh hari saya bertanya lewat Facebook Oh iya Ya Tempoh hari saya bertanya lewat Facebook Mengenai ini dok Mengenai ini Mengenai Keloid yang pernah saya tanyakan lewat Facebook Oh iya Baik silahkan Jadi begini Awalnya itu kan Semacam di Vaksin Kayak Waktu dulu Masih kecil tuh ya Iya betul Bekas vaksin ya Suntikan Iya betul Udah gitu Tadinya kan Kecil Udah gitu Membesar Setelah membesar Kemudian di Operasi Udah Udah besarnya Di operasi Dibuang Karena kan semakin lama Semakin membesar Kemudian Terjadinya Karena terjadinya gatal Nah gitu Udah gitu di operasi Udah di operasi Menyatu Tidak menyatu Dagingnya itu tidak menyatu Iya baik Tetap aja Keluar lagi Jadi tumbuh lagi Si Si benjolan itu Iya Sudah disunti Kenakor Udah habis Tiga botol Tapi tetap aja Kesininya Tetap membesar Dan saya hentikan Karena sakitnya Luar biasa Tempoh hari Pernah Dokter sarankan Di operasi Juga ya Tapi Saya juga Belum Belum yakin Jadi bagaimana Penjelasannya Apakah bisa Bisa hilang Begitu saja Bisa Rata dengan kulit Yang lainnya Karena Terkadang Timbulnya gatel Itu yang Mengganggu Baik Baik Terima kasih Dokter Penjelasannya Bang Yus Terima kasih Sama-sama Banyak Banyak dari kuningan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk Buniar Jadi upaya Untuk Menghilangkan kulit Itu ya Banyak cara Ada yang Orang yang cukup Dibiarkan saja Dan memang Kiloitnya tidak Membesar Dan tidak Mengganggu Sehingga cukup Dibiarkan saja Ada orang Yang Kiloitnya itu Tambah Membesar Bang Yus Sehingga Biasanya Gatal Atau mungkin Mengganggu Estetika Penampilan Sehingga Nah upayanya Ada yang Kemudian diberi obat Ada yang disuntik Ada yang Kalau mau total Ya operasi Itu Dan Dan Biasanya Ya kalau Dengan obat Sembuh Ya Alhamdulillah Tapi kalau ada juga Yang sampai disuntik Beberapa kali Ada yang berhasil Ada yang tidak Begitu Nah kalau yang tidak ini Ya akhirnya Upayanya Operasi Dihilangkan Ya operasinya pun Operasi ringan Lokal Begitu Biasanya Dan Biasanya Melakukan Kalau tidak dokter kulit Dokter bedah Begitu Dan operasi pun Itu bisa juga Nanti muncul lagi Bisa atau mungkin Di tempat lain Karena memang itu Apa Genetik Jadi memang Penyebabnya Secara Secara Khusus Atau dokter bedah Ibu konsultasi Jadi Ke dokter Jadi ke dokter itu Jangan sampai Yang akan menentukan Seperti itu Jadi tidak Tidak Setelah kita ketemu dokter bedah Pasti Di bedah Enggak Begitu Jadi saran kami Ke dokter bedah Atau ke dokter kulit Nah Kalau dokter bedah Kan Ya pasti Nanti Anu Biasanya itu Memang Belionya ini Memang ahli bedah Lebih baik Kalau lebih Nyaman Mungkin Ke dokter kulit Ya ke dokter kulit Saja Sehingga nanti Bisa mungkin Dengan terapi Dan mungkin Bisa saja Terapinya Tidak 3 kali 4 ke 5 kali Ada yang 10 kali Keterpertemuan Baru operasi Ada yang seperti itu Enggak Ada yang 10 kali Pertemuan Hilang juga Biasanya disuntik Sampai 10 kali Bahkan mungkin Ya sampai sembuh Hilang itu total ya Ya bisa Bisa total Tergantung reaksinya Juga nanti Seperti itu Mudah-mudahan Kelotnya hilang ya Ibu Niar Baik berikutnya Kita coba Akat telepon lagi Dari Siapa Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Sama Indra Bangyos Di Cerbon Girang Indra Indra Cerbon Girang Silahkan Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Indra Punten dok Mau tanya Kebetulan Saya ini Penderita glukoma Glukoma Itu Diagnosa dokter 10 tahun yang lalu Nah Ini Kalau glukoma Kan yang saya alamin Sendiri Waktu pas dulu Sebelum penglihatan Ini menurun Dia Kayak ada kabut Gitu dok Kayak ada kabut Tapi lama-kelamaan Dari semenjak Setelah diagnosa itu Makin kesini Bukan gelap Yang dirasa Tapi Kayak kabut itu Sedikit menghilang Tapi Kayak gimana ya Penglihatan itu Bener-bener ini aja Tetap segitu aja Cuman Kalau tiap Habis bangun Tidur Meskipun tidur Itu cukup lah 8 jam Itu Penglihatan tersebut Kalau Penglihatan normal Kayak Seperti mendung gitu dok Tapi Kalau tekanan bola mata Gak ada sih Alhamdulillah Normal-normal aja Kalau teman-teman yang lain Kan yang glukoma itu Biasanya Kanan bola mata Yang terjadi sakit Kalau saya Alhamdulillah Gak terjadi apa-apa Paling itu aja sih dok Kalau ketemu dokter mata Terakhir Kapan itu Kalau Ketemu dokter mata Waktu itu aja sih dok Dia Apa Waktu pas Pengen tau Ini Kenapa gitu kan Dia gunasah dulu aja 2011 Ya baik Mungkin kalau Gini Jika memang Apa Tekanan bola mata Tidak pernah meningkat Tapi keluhannya tadi Sering kabur Ya mungkin sebetulnya Mungkin bukan glukoma gitu Mungkin sebabnya lain Begitu Baik nanti kami jawab ya Iya oke Siap Makasih ya dok ya Makasih Bang Yos Sama-sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi diceritakan bahwa Diagnosa glukomanya 10 tahun yang lalu Dan kemudian Tanpa tindak lanjutkan Artinya Tidak ada silaturah Merutin dengan dokter Sangat mungkin Ya sebetulnya Mungkin bukan glukoma Gitu Jadi mungkin sebabnya yang lain Maka saran kami Ke dokter kembali Ke dokter mata Untuk menegakkan Diagnosanya Ya Mohon maaf Kami tidak dapat Menduga Diagnosanya apa Karena kalau mata itu Memang Keluhannya bisa mungkin Rasanya sama Tapi mungkin Diagnosanya bisa Berbeda-beda Dan itu dokter mata Nanti akan menegakkan Sehingga Sehingga kalau sudah Ditegakkan Diagnosanya Maka penanganannya pun Lebih fokus Dan lebih Insya Allah Hasilnya baik Saran kami Ke dokter mata Kembali Untuk Medical check up Saja Medical check up Saja Untuk menegakkan Diagnosa Nanti terserah Mau ditindaklanjuti Dengan pengobatan Atau mungkin ternyata Kok ternyata Tidak apa-apa Kan Alhamdulillah Seperti itu Tapi saran kami Ke dokter mata Untuk diperiksa Ya Seperti itu Saudara Indra Semoga sehat selalu Amin Berikutnya kita coba Bacakan lagi Pertanyaan Lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mahasilai Sayyidina Muhammad Wa alaih sayyidina Muhammad Selamat pagi dokter Selamat pagi Bang Yus Afan dari Oh dok Terijin bertanya Beberapa hari ini Pinggul Saya sakit Kenapa ya dok Penyebabnya Dan obatnya apa dok Usiasnya 46 tahun Sukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam suatu keluhan Itu Kita tidak bisa langsung Kemudian menegakkan Diagnosa Karena sakit X Tidak bisa Jadi Yang pertama Biasanya Kalau ditingkat Di rumah Kita evaluasi saja Barangkali ada Aktivitas yang berat Yang habis kita lakukan Misalkan Ngangkat beban berat Atau mungkin Habis aktivitas yang berat Atau mungkin ada Suatu Misalkan habis Hajatan Berdiri lama Gali sumur Macam-macam lah Intinya Sangat mungkin Sangat mungkin Jadi ada yang Akibat aktivitas yang berat Ada juga infeksi Infeksi ringan Biasanya Dan Ini biasanya Nanti ya Biasanya ada demam Ada Nyeritekan Atau mungkin Gangguan berkemih Ya macam-macam Ya Kemudian bisa juga ya Gangguan istirahat Pola tidur yang salah Bisa juga Ya jadi Jadi banyak faktor Yang jelas Evaluasi saja Pola istirahatnya Pola makannya Kemudian ya minum obat-obat Penghilang rasa nyeri Tidak apa-apa Paracetamol saja Paracetamol Lalu segera Makan yang sehat Minum air putih yang banyak Istirahat Jangan aktivitas yang berat dulu Itu saja Kalau misalkan 3 hari Atau seminggu masih nyeri Boleh nanti ke dokter Untuk dibantu Menegakkan diagnosanya Sehingga Bila mana Ternyata ditemukan Hal-hal yang perlu Intervensi medis Ya akan segera ditangani Tapi Jika ternyata Oh baik-baik saja Alhamdulillah Ya ternyata Ya Alhamdulillah Kan begitu Mungkin hanya perlu istirahat saja Itu mungkin Jawaban dari kami Baik Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah masalah Alasidina Muhammad Alasidina Muhammad Maaf dok Saya hamba Allah Dari Majalengka Ingin bertanya Saya mempunyai Cucu usia 17 bulan Alhamdulillah Sudah bisa jalan Tapi Bebenya cuma 9,5 kg Dan sudah berhenti Dari ASI Pada usia 13 bulan Berhenti sendiri Itu harus bagaimana ya dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Mohon maaf bisa diulangi Dibacanya Ya ini Saya punya Cucu Usia 17 bulan Berarti setahun Setengah ya Alhamdulillah Sudah bisa jalan Tapi berat badannya Tapi berat badannya cuma 9,5 kg Dan sudah berhenti ASI Pada usia 13 bulan Itu harus bagaimana dok Ya gak harus Gimana Gimana Jadi gini saja Gini Jadi Masa Balita Itu adalah Masa Golden period Jadi nanti Akan seperti apa Dewasanya Ya kita ada upaya Yang serius Saat Balita ini Jadi saat Balita ini Masa pertumbuhan Dan perkembangan Pertumbuhan itu adalah Fisiknya Jadi tinggi Jadi lebar Ya kan Kemudian Jadi nanti Beranjak jadi anak-anak Jadi remaja Jadi dewasa Itu pertumbuhan Nah perkembangan apa Perkembangan itu Ke sisi Kemampuan Berfikir Tabiat Watak Semua Pendidikan Pendidikan Itu harus Di masa Balita Itu juga Sangat menentukan Sekali Ya jadi Jadi ya ibu Harus itu Harus Harus Beri perhatian Lebih Untuk Tumbuh kembangnya Cucu Ibu Itu Jadi Dari sisi Kesehatannya Harus Makan yang bergizi Kemudian Harus Gizi seimbang Latih untuk Makan sayur Buah-buahan Biasanya kalau Anak-anak itu Biasanya tidak suka sayur Tidak suka buah-buahan Sukanya yang Simple-simple Instant Di satu sisi Anaknya suka Kedua Ibunya juga Lebih enteng Nyediainnya Begitu Jadi Tidak repot masak Begitu ya Bikinin Minstan Nah itu Jadi Dari sisi makanan Kemudian Kalau bisa Minum susu Kan sudah tidak Dapat asih dari Bundanya Maka beri susu Yang baik Ya pagi sore Tapi kalau misalkan Hanya sekali Tidak apa-apa Tapi kalau masih Di bawah dua tahun Biasanya masih minum susu Biasanya Di bawah dua tahun Lihat lingkungan Itu saja Lihat lingkungan Jadi Semua itu akan menentukan Semua Watak dan Semua Apa Pertumbuhan Perkembangan itu Ditentukan lingkungan Jadi setelah Dari Balita Anak-anak remaja Itu lingkungan Itu Ya 90% lah Begitu menentukan Nanti Keadaan anak kita Seperti itu Baik Kita sudah di Penghujung acara Ya Seperti biasa Kita ambil Sedikit kesimpulan Tentang komplikasi Seperti apa dok Yang sebaiknya Kita lakukan Baik Komplikasi itu Adalah Keadaan Penyakit Atau keadaan tubuh kita Yang mengganggu Yang diakibatkan dari Mungkin penyakit Awal Sebelumnya Ya Jadi semua Kondisi tubuh kita Saat ini Itu akan mengakibatkan Akibat serius Dan itu Namanya komplikasi Jadi Kita Untuk menghindari komplikasi Hendaknya Medical check up Teratur Rutin Berkala Kemudian Jaga Pola makan Pola istirahat Pengendalian faktor Stres Yang sangat penting Tadi Sehingga Tubuh kita Kita jaga Selalu prima Selalu fit Selalu bugar Sehingga Kita tidak akan Mendapatkan Komplikasi Dari suatu penyakit Komplikasi itu Adalah Kalau mau dibilang Adalah keadaan Keadaan terakhir Mungkin dari suatu Perjalanan Penyakit Jadi Kalau awalnya Hanya hipertensi Saja Tanpa keluhan Tanpa gejala Jika dibiarkan Nanti Maka akan Kemudian Jantungnya Lelah Terus Kemudian Akan Diteruskan Lagi Kemudian Kalau tidak Terkontrol Maka akan Rusak Pembuluh Darah Dan Akibatnya Apa? Komplikasinya Bisa ke ginjal Bisa ke jantung Bisa ke Pembuluh Darah Pembuluh Darah Lain Yang bisa Terjadi Di organ Organ Vital Kita Sehingga Awalnya Hanya Sepele Dari Pola Makan Yang Tidak Terkontrol Akhirnya Bisa Merempet Ke mana-mana Bisa Setruk Pada Ujungnya Itu Maksud Maksud Kita Yang kita Bahas Pagi Hari Ini Bagaimana Kita Harus Berupaya Beriktir Menjaga Kesehatan Kita Untuk Supaya Kita Sehat Terus Dan Banyak Hal Yang kita Bisa Lakukan Yang Manfaat Terima kasih Dokter Atas ilmu Yang disampaikan Semoga Allah telah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Bisa Memahami Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Darinya Dan Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Network Yang sudah Merilai Acara Sehatku Ini Terima kasih Atas Kebersamaannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang Salah Atau Kurang Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Saya Yosof Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabatku Terima kasih Anda telah Menyimak Program Sehatku Nantikan Kembali Program Ini Pekan Depan Hanya Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Semoga Bermanfaat Amin Yarobal Alamin